Kita nostalgia dulu yuk, menu jajanan waktu kita kecil. Jadi dulu waktu SD, aku sering jajan ini teman-teman. Mau tau gimana cara buatnya? Yuk kita simak videonya ya. Pertama, kita siapkan daun bawang. Kita iris menggunakan pisau dan talanan dari Stain Cookware. Ini aku pake daun bawangnya satu batang aja ya teman-teman. Selanjutnya kita sisikan dan kita hancurkan kalau menggunakan food processor dari Mito. Ini produk baru dari Mito yang bisa jadi blender, food processor dan juga grinder ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pecahkan telur. Di sini aku pake 2 butir telur, masukkan daun bawang yang sudah diiris. Kemudian aku masukkan kol yang tadi udah dihancurkan. Jumlahnya sesuai selera aja teman-teman. Aku pake 2,5 sendok makan. Tambahkan tepung terigu, kaldu bubuk juga air ya. Setelah itu kita kocok hingga rata. Lalu kita panaskan cetakan bulat-bulat kayak gini ya teman-teman. Khusus untuk membuat telur dadar ala abang-abang. Langsung aja kita goreng. Jangan lupa dikasih minyak ya sebelumnya. Dan kita matangkan. Sesuaikan selera kematangan teman-teman aja deh. Mau coklat atau kuning atau kering. Sesuai selera aja. Langsung kita angkat. Kemudian siap kita sajikan ya teman-teman. Di sini aku gak pake tambahan saus encer. Aku pake saus tomat aja sama mayonaise. Kesukaan anak-anak aku. Teman-teman coba buat yuk di rumah. Ini gampang banget dan tentunya anak-anak pasti suka. Selamat mencoba ya teman-teman.